Halo guys, kembali lagi bersama Berugak Film. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Mopland. Film ini dirilis pada tahun 2023. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang nampaknya akan melakukan balapan dia. Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya dan setelah semuanya siap, balapan pun dimulai. Sin kemudian beralih memperlihatkan seorang penagih hutang yang diketahui bernama Clay. Ia pun menghajar dua orang penjaga toko dikarenakan ia sempat diremehkan oleh mereka. Setelah menghajar mereka, Clay lalu mengancam si pemilik toko di sana. Clay mengatakan jika si pemilik toko harus segera melunasi semua hutang-hutangnya. Jika tidak, maka ia akan kembali dan menghajarnya seperti anak buahnya itu. Sin kemudian beralih memperlihatkan seorang pria bernama Buddy yang nampak sedang berburu. Diceritakan jika Buddy ini adalah seorang serib di kota itu. Ia pun menghampiri hewan buruannya dan berencana akan membawanya pulang ke rumah. Sin kemudian kembali lagi kepada si pria pembalap di awal film tadi. Diketahui jika pria ini bernama Selvi. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh seorang temannya. Di sini, kedatangan temannya itu adalah untuk memberitahu Selvi. Jika salah satu rekan mereka telah meninggal akibat overdosis pil haram yang beredar di kota itu. Selvi pun nampak sangat terkejut mendengar berita duka itu. Setelah menyampaikan hal tersebut, temannya itu pun segera pergi dari sana. Diceritakan, selain menjadi pembalap, Selvi juga merupakan seorang mekanik. Ia juga merupakan seorang pecandu pil haram itu. Pil itu diproduksi di kotanya sendiri dan berkedok di sebuah bank simpan pinjam di sana. Kini, Selvi pun sudah berada di rumah dan ia nampak sedang berbincang dengan putri sematawayangnya. Diceritakan jika mereka hidup dalam kesederhanaan. Dan terkadang, penghasilannya Selvi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun begitu, Selvi terlihat begitu akrab dan sangat perhatian kepada putrinya itu. Selama kemudian, mereka dihampiri oleh seorang wanita yang merupakan istrinya Selvi. Dan diketahui jika istrinya Selvi ini bernama Mia. Walaupun mereka terkadang sering kekurangan dalam ekonomi, namun mereka adalah keluarga yang harmonis. Terlihat dari bagaimana Selvi menanamkan rasa kasih sayang kepada keluarga kecilnya itu. Malam harinya, mereka didatangi oleh seorang pria yang merupakan kakak kandungnya Mia. Atau kakak iparnya Selvi sendiri. Dan diketahui jika kakak iparnya Selvi ini bernama Trey. Tak lama kemudian, mereka dihampiri oleh Buddy si Serif yang berburu di awal film tadi. Di sini, Serif Buddy ternyata juga merupakan bagian dari keluarga mereka. Bahkan, Buddy juga sangat akrab dengan putrinya Selvi. Mia kemudian memberikan sepiring makanan kepada Buddy. Setelah berbincang-bincang sejenak, Buddy pun segera bergegas pergi dari sana. Mia pun mengajak putrinya untuk masuk tidur karena sudah larut malam. Setelah tidak ada orang, Trey kemudian secara diam-diam memberikan Selvi pil itu. Didapatkan informasi jika selama ini Selvi selalu memesan pil itu kepada Trey. Setelah tidak ada berbicara. Anda ingin menurut kita di atas air, kemudian kita bisa berbicara dengan saya. Mari ambil sisi ini. Saat akan tidur, Selvi kemudian melihat surat-surat tagihan yang masih belum ia lunasi. Keesokan harinya, Selvi pun memulai kesehariannya seperti biasa sebagai seorang mekanik. Dan tak lupa, karena sudah kecanduan, ia juga selalu mengkonsumsi pil itu. Setelah bekerja, Selvi lalu pergi ke rumahnya Trey. Trey kemudian menyuruh Selvi untuk masuk ke dalam mobil karena ia akan mengajaknya ke suatu tempat. Selama nampu perjalanan yang cukup lama, mereka pun tiba di tempat tersebut. Dan ternyata mereka pergi ke sebuah bank simpan pinjam yang dijadikan kedok pabrik pembuatan pil-pil haram itu. Selvi pun bertanya apa tujuannya Trey membawanya ke tempat itu. Trey pun mengatakan jika di tempat itulah uang jutaan dolar berputar. Di mana sebagian besar dari warga di kota membeli pil di tempat itu. Dan menurut pengetahuannya, tempat itu tidaklah begitu ketat karena minimnya penjagaan. Sehingga ia mengajak Selvi membantunya untuk merampok tempat tersebut. Mendengar hal itu, Selvi pun tentu tidak akan mau melakukan hal tersebut. Karena apabila mereka tertangkap, bagaimana nasib istri dan juga anaknya. Namun, di sini Trey mengatakan jika mereka tentu tidak akan melakukannya sekarang. Dan ia meminta Selvi untuk memikirkannya terlebih dahulu. Selvi pun tampak kesal kepada kakak iparnya itu yang malah mengajaknya untuk berbuat kriminal. Sampai di rumah, Selvi lalu mengatakan kepada Trey agar jangan pernah menemunya lagi. Keselunan harinya, Selvi kemudian pergi ke bank simpan pinjam itu untuk membayar cicilan, sekaligus membeli pil haram untuk ia konsumsi sendiri. Di sini, si kasir mengatakan jika Selvi mempunyai tonggakan selama beberapa bulan. Selvi pun mengatakan jika ia saat ini masih berusaha untuk bisa mendapatkan uang. Malam harinya, Selvi ditemui lagi oleh Trey kakak iparnya. Di sini, Trey kembali mengajak Selvi untuk merampok gudang pil itu. Trey mengatakan jika tugasnya Selvi hanya menyetir saja. Sementara yang akan masuk untuk melakukan aksi perampokan itu adalah dirinya sendiri. Karena ia akan bertugas sebagai sopir saja, pada akhirnya Selvi pun mau untuk melakukan aksi itu. Kebetulan juga besok Mia dan juga putrinya akan pergi ke luar kota ke rumah mertuanya. Keselunan harinya, Mia pun berpamitan kepada Selvi karena akan meninggalkannya beberapa hari. Mia kemudian memberikan Selvi sebuah pisau kecil sebagai hadiah untuk berjaga-jaga. Pirasat seorang istri seakan-akan ia sudah tahu jika suaminya akan menghadapi masalah. Setelah berpamitan, Mia dan juga putri mereka pun segera pergi dari sana. Keselunan harinya, mereka pun kini sedang mempersiapkan mobil untuk melakukan perampokan itu. Setelah semuanya siap, mereka pun segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, kini mereka pun sudah tiba di bank simpan pinjam itu. Di sini, Trey memberikan Selvi sebuah senjata. Selvi pun sangat terkejut karena ini bukanlah bagian dari rencana mereka. Ia mengatakan jika tugasnya hanya menyetir saja. Namun, Trey di sini memaksa Selvi untuk ikut masuk bersamanya dengan membawa pistol itu. Karena terus dipaksa dan sudah terlanjur, pada akhirnya Selvi pun mau menuruti perkataan dari Trey tersebut. Mereka pun masuk ke dalam gudang itu dan Selvi tentu sangat gugup melakukan hal itu. Namun, tidak dengan Trey yang langsung menghajar para pekerja di sana. Mereka kemudian masuk ke sebuah ruangan dan menodong seorang pria di sana. Trey lalu memasukkan semua uang-uang itu ke dalam tas. Di sini, pria itu nampaknya mengenal suaranya Trey yang sepertinya sering ia dengar. Karena memang Trey merupakan orang yang sering datang ke gudang itu. Mendengar perkataan dari pria itu, Trey pun tanpa basa-basi langsung menembak dia. Kemudian, mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Di luar, mereka dikejar oleh anak buah mafia yang bekerja di gudang itu. Sebagai seorang pembalap, Selvi tentu saja bisa dengan mudah mengelabui mereka. Sementara, seri Badi yang sedang dinas mendapatkan telpon dari kantor. Di mana, ia diperintahkan menuju ke gudang pil itu karena ada sebuah perampokan. Dan tak menunggu waktu lama, Badi pun datang dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun, dengan pengalamannya Selvi yang merupakan seorang pembalap, tentu saja ia bisa dengan mudah meloloskan diri dari kejaran anak buah mafia itu dan juga Badi. Kemudian, terjadilah tembak-tembakan antara para mafia itu dengan Badi. Dan pada akhirnya, Badi pun berhasil menghabisi mereka sembuh. Kini, terlihat Trey dan juga Selvi yang sedang bersempunyi di tengah hutan. Selvi nampak sangat kesal kepada Trey karena ini bukanlah rencana mereka. Selvi yang baru pertama kali melakukan kejahatan nampak trauma dengan semua ini. Namun, Trey mengatakan jika mereka pasti bisa melalui semua ini. Lagipula, Badi tidak melihat wajah mereka karena mereka memakai topeng. Malam harinya, Selvi pun melakukan video call dengan istri dan anaknya. Nampaknya, Selvi tidak tenang karena aksi perampokan yang ia lakukan tadi siang. Dan ia mencoba menyembunyikan perasaan gelisahnya tersebut kepada istrinya. Di tempat lain, kini Badi melakukan olah TKP di gudang pil itu. Di sini, temannya Badi mengatakan jika ada dua orang saksi mata dalam kejadian itu. Di mana ada seorang apoteker dan juga seorang kasir wanita. Namun, kondisi mereka saat ini masih dalam perawatan karena sempat dihajar oleh perampok itu. Mereka kemudian mengecek rekaman CCTV di parkiran. Dan temannya Badi itu mengatakan jika si sopir ini nampak sangat berpengalaman dalam menyetir. Di tempat lain, terlihat peria yang sempat ditembak di gudang pil itu ternyata masih hidup. Ia kemudian menyuruh Clay pria penagih hutang untuk mencari pelakunya. Di mana pria ini sudah mengetahui siapa perampok itu. Karena ia ingat dan kenal orang yang melakukan perampokan itu dari suaranya. Dan tak menunggu waktu lama, Shelby yang sedang tidur pun tiba-tiba ditodong oleh Clay. Ia pun dibawa keluar dan ternyata Trey juga sudah disekap di depan rumahnya. Shelby pun terlihat gemetar karena aksinya kini sudah diketahui oleh mereka. Kemudian tanpa basa-basi, Clay pun langsung membunuh Trey. Namun, di sini Clay tidak membunuh Shelby karena ia tahu jika Shelby hanya ikut-ikutan saja. Clay pun segera pergi dari sana dengan membawa uang hasil rampokan mereka. Kesempatan harinya, Shelby melepaskan ikatan tangannya Trey yang kini sudah tidak bernyawa. Ia kemudian membawanya pergi menuju sungai. Dan Shelby pun menenggelamkan mayatnya Trey di sana. Sepulang dari sungai, ternyata Buddy sudah menunggunya di sana. Buddy kemudian menanyakan dimanakah Trey karena dari kemarin ia tidak melihatnya. Shelby pun mencoba berbohong dan mengatakan jika ia juga datang ke sana untuk mencari Trey. Karena tidak menemukan Trey di sana, Buddy pun segera pergi dari sana. Di tempat lain terlihat Clay yang sedang menemui seorang ketua mafia. Di sini, si ketua mafia memerintahkan Clay untuk membereskan masalah ini. Ia menyuruh Clay untuk membunuh semua saksi mata dan juga pelaku perampukan itu. Karena ia khawatir jika saksi mata itu akan membocorkan bisnis haramnya kepada polisi. Mendengar hal itu, Clay pun segera bergegas pergi dari sana. Malam harinya, Clay pun kembali menemui Shelby. Di sini, Clay meminta Shelby untuk membantunya membereskan masalah ini. Di mana ia berniat akan membunuh semua saksi mata atas perampukan itu. Di kerenakan, para saksi mata itu bisa saja melapor kepada polisi tentang kedok bank yang dijadikan gudang pil. Namun, di sini Clay tentu tidak memberitahu Shelby jika ia juga akan membunuhnya. Kemudian, mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Mereka kemudian menuju ke sebuah tempat. Di mana saksi pertama, yaitu si apotekar, sedang berada di sebuah minimarket. Tak lama kemudian, si apotekar itu pun keluar dan mereka pun langsung mengikutinya. Kini, si apotekar pun dibawa ke tempat yang sepi. Dan Clay pun tanpa basa-basi langsung menembaknya. Hal itu membuat Shelby tambah menyesal karena ia sudah terlalu dalam terlibat dalam masalah ini. Mereka kemudian mendatangi rumah saksi kedua, yaitu si kasir wanita yang dampak sedang tidur. Di sini, Clay memaksa Shelby untuk membunuh wanita itu. Pada awalnya, Shelby menolak. Namun, karena terus dipaksa dan diancam, pada akhirnya Shelby pun mau melakukannya. Dan ini adalah pembunuhan pertama kali seumur hidup yang dilakukan oleh Shelby. Setelah melakukan aksinya, mereka pun segera keluar dari sana. Namun, tiba-tiba datanglah Buddy yang langsung menembak mereka. Mereka pun bisa melarikan diri dan Buddy masih belum mengetahui siapakah mereka sebenarnya. Kesukaan harinya, terlihat Clay dan juga Shelby yang sedang mengobrol di garasi rumahnya. Tiba-tiba, Buddy datang menghampiri mereka. Di sini, Buddy pun agak sedikit curiga melihat Clay yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Clay pun mengatakan jika ia adalah temannya Shelby yang baru saja tiba dari luar kota. Namun, piling seorang serib tentu sangat tajam sehingga ia tidak percaya begitu saja kepada Clay. Buddy kemudian kembali bertanya kepada Shelby tentang keberadaannya, Trey. Namun, lagi-lagi Shelby berbohong dan mengatakan jika ia sampai saat ini masih belum bertemu dengannya. Di sini, Buddy tahu jika Shelby sedang berbohong kepadanya. Dan ia juga tahu jika Shelby saat ini sedang dalam bahaya. Namun, Buddy tidak mau terburu-buru dalam bertindak. Dan ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Setelah berbincang sebentar, Buddy pun segera bergegas pergi dari sana. Buddy kemudian menelpon kantornya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi Mia dan juga putrinya yang saat ini sedang berada di luar kota. Karena ia khawatir jika para mafia itu akan menyandra mereka. Kemudian, Clay dan juga Shelby pergi ke suatu tempat untuk menemui si ketua mafia. Mereka berencana untuk mengembalikan uang hasil rampokan itu. Di sini, Shelby pun sedikit bercerita tentang kehidupannya kepada Clay. Di mana, ia melakukan perampokan itu dikarenakan ia hanya ingin memperbaiki hidupnya. Clay juga sempat melihat pisau kecilnya Shelby hadiah dari istrinya tersebut. Setelah cukup lama menunggu, si ketua mafia itu pun datang ke tempat itu. Mereka pun memberikan semua uang hasil rampokan itu kepada si ketua mafia. Setelah menyerahkan uang itu, Clay berencana akan membunuh Shelby sesuai dengan permintaan si ketua mafia. Shelby pun mengatakan mengapa ia ingin membunuhnya. Padahal ia sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Clay. Di sini, Clay pun tetap membunuh Shelby sesuai dengan perintah si ketua mafia. Setelah membunuh Shelby, Clay kemudian diberikan bayaran atas semua pekerjaannya. Namun saat masuk ke dalam mobil, ia merasa bersalah karena telah membunuh Shelby sehingga istrinya kini menjadi janda. Dan putrinya juga tentu menjadi seorang yatim. Clay pun keluar lagi dari dalam mobil dan ia berencana akan membunuh mereka semua. Dan pada akhirnya, si ketua mafia dan juga anak buahnya harus tewas di tangannya Clay. Clay lalu menggunakan anak pisau dari Shelby hadiah dari istrinya itu untuk membunuh si ketua mafia. Beberapa hari kemudian, kini terlihat Mia yang sudah pulang dan ia sekarang sudah menjadi janda. Namun di sini Mia masih belum mengetahui jika suaminya itu telah meninggal. Ia kemudian dihampiri oleh Buddy dan Mia pun bertanya kepada Buddy dimanakah suaminya. Namun di sini Buddy juga belum mengetahui dimana keberadaannya Shelby. Karena sampai saat ini ia masih menyelidikinya. Kesukaan harinya, Clay kembali datang ke rumahnya Shelby. Dan ia menaruh semua uang hasil rampokan itu di sana. Ia berharap uang itu bisa digunakan oleh istrinya Shelby dan juga putrinya untuk memperbaiki hidupnya. Saat keluar, tak diduga Clay langsung ditembak oleh seseorang. Dan ternyata orang yang menembaknya adalah Buddy yang sudah mengetahui semuanya. Kemudian film pun selesai. Itulah dia alur cerita film kita kali ini. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di alur film berikutnya.